Israel beberapa kali diserang kelompok negara Arab, tapi menang. Ini mungkin juga karena pimpinan Tuhan. Tuhan bertidak pernah mencintai peperangan, Saudara. Negara Israel itu isinya ada orang Yahudi, ada orang Arab juga, yang Islam, yang Kristen, yang Bahai, yang Drus. Demikian juga orang Palestina. Di Palestina itu juga ada orang Yahudinya. Jadi Anda jangan mengira bahwa di Palestina tidak ada orang Yahudinya. Ada juga orang Arabnya, yang Islam, yang Kristen, yang Bahai, yang Drus. Isinya ini kurang lebih sama sebenarnya. Karena orang Kristen yang termasuk warga negara Israel berdoa Tuhan selamatkan kami. Anda pikir orang Palestina tidak ada yang Kristen? Orang Palestina ada yang Kristen. Mereka juga berdoa Tuhan selamatkan kami. Terus Tuhan membela yang mana? Isinya ini kurang lebih sama sebenarnya. Kita tidak perlu menghubungkan itu, wah ini perang menang pimpinan Tuhan. Tidak. Simple jawabannya. Kalau sekarang orang Israel korbannya sedikit, itu karena kemenangan teknologi tingkat tinggi mereka. Alutsista yang luar biasa. Jadi kalau mereka sekarang menang atau apa itu, kenapa kok mereka menang? Jawabannya satu, teknologi yang dikembangkan luar biasa untuk melindungi diri, itu jawabannya. Bukan urusan Tuhan membuat mereka menang. Tidak ada urusan sedara. Haleluya sedara. Demikian ya. Ini cara memahami situasi supaya kita tidak membabi buta. Mencampurkan urusan geopolitik dengan urusan religius ini berbahaya sekali. Dan itu kan yang dipakai beberapa orang ya. Sentimen agama itu yang dibangkitkan. Tidak ada, sebenarnya ini bukan soal sentimen agama. Ini murni soal kewilayaan geopolitik sebenarnya ya. Sekali lagi saya katakan, Menghubungkan Palestina dengan agama tertentu, yaitu Islam juga tidak tepat. Menghubungkan Israel dengan agama tertentu, yaitu Yahudi yang kemudian Kristen itu juga tidak tepat. Itu mencampurkan geopolitik dengan, ya politik dengan agama. Tidak pernah tepat. Intinya kalau kita menghubungkan urusan politik duniawi dengan urusan spiritual keagamaan. Israel yang sekadang ya sekarang, yang dulu yang dalam Alkitab ya lain lagi. Itulah. Supaya kita sedikit paham juga mengenai persoalan ini.